Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Liga Inggris, Liverpool menang tipis atas Norwich City Norwich versus Liverpool berlangsung di Stadion Kero Root Babak pertama kedua tim tak punya peluang berarti Kebentuan pecah di menit ke-78 lewat aksi Stadion Mane Skor 1-0 untuk kemenangan Liverpool pertahan hingga laga usai Hasil ini membuat Liverpool makin kokoh di puncak kelas men Sementara Norwich masih di dasar kelas men dengan 18 poin Di pertandingan lainnya, Sotamton kalah 1-2 dari Burnley Liga Jerman menang 3-0 RB Leipzig punca kiklas menbunis Liga Bertanding di Red Bulls Arena, tuan rumah membuka keunggulan di menit ke-17 lewat aksi Lukas Klosterman Pada menit ke-39, Patrick Sik menggandakan keunggulan Leipzig menjadi 2-0 Memasuki awal babak kedua, Leipzig memperlebar skor menjadi 3-0 lewat aksi Nordi Mukiele Hingga akhir laga, tak ada gol lagi yang tercipta Skor 3-0 menjadi penutup laga ini Hasil ini menempatkan Leipzig di peringkat pertama kelas men sementara Liga Jerman Dengan 45 poin Sedangkan kekalahan bagi Bremen membuat mereka masih terbenam di zona degradasi Tepatnya di peringkat ke-17 Hasil Bundesliga pekan ke-22 hari ini Augsburg bermain imbang 1-1 dengan Freiburg Hoffenheim kalah 2-3 dari Wolfsburg Wetterborn kalah 2-3 dari Hertha Berlin Union Berlin kalah 2-3 dari Leverkusen Fortuna Dusseldorf kalah 1-4 dari Mugen Gladbach Liga Italia Gialorosita Klug 1-2 dari Atlanta Bertamu ke Stadion Atleti Azzurri di Italia Roma sempat unggul lebih dulu lewat tembakan Edin Zeko di penghujung babak pertama Namun Atlanta sukses melakukan comeback di babak kedua Lewat gol Jose Palomino Pada menit ke-50 Dan Mario pasalik pada menit ke-59 Sekaligus mengunci kemenangan di hadapan pendukung sendiri Hasil ini membuat Roma tetap di peringkat 5 dengan 39 poin Sedangkan Atlanta tetap di peringkat 4 Hasil seri A pekan ke-24 hari ini Lesi menang 2-1 atas Pal Bolonya kalah 0-3 dari Genoa Barcelona vs Getafe Griezmann dan Sergi Roberto menangkan Barca 2-1 Duel Barcelona vs Getafe dalam lanjutan Liga Spanyol pekan ke-24 dikelar di Camp Nou Sabtu 15 Februari 2020 malam waktu Indonesia bagian Barat Meski secara keseluruhan mendominasi pertandingan Tapi Barcelona sempat kerepotan menghadapi tekanan dari Getafe khususnya di babak pertama Gol pembuka di pertandingan ini tercipta di menit ke-33 lewat sepakan Antoine Griezmann 6 menit berselang Barcelona menggandakan skor lewat gol Sergi Roberto Skor 2-0 bertahan hingga babak pertama usai Getafe berhasil memperkecil ketinggalan pada menit ke-66 lewat tendangan Volley Angel Rodriguez Skor 2-1 bertahan hingga laga usai Dengan hasil ini Barcelona masih berada di posisi kedua dengan total 52 poin dari 24 laga Sedangkan Getafe tertahan di urutan 3 dengan 42 poin Hasil La Liga Hornada ke-24 hari ini Mallorca menang 1-0 atas Alaves Villarreal menang 2-1 atas Levante Granada menang 2-1 atas Valadolid Manchester City kini akan mati-matian di Liga Champions Manchester City dilarang tampil di kompetisi antar klub Eropa selama dua musim ke depan Bisa jadi mereka akan mati-matian di Liga Champions musim ini Di Liga Champions musim 2019-2020 ini Manchester City masih melangkah sampai babak 16 besar Namun lawan The Citizen di depan mata tak mudah Yakni Real Madrid Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane berpendapat City akan tampil habis-habisan Demi bisa memenangi juara Liga Champions yang belum pernah diraih Itu akan jadi motivasi besar bagi mereka Manchester City akan jadi lawan yang sangat berat nanti Ujarnya seperti dilansir dari BBC Mereka sudah menunjukkan penampilan hebat di Liga Inggris Mereka akan melakukan hal yang serupa di Liga Champions Selanjutnya Sanksi Manchester City lapangkan jalan Guardiola menuju Juventus Sanksi dua tahun larangan tampil di kompetisi Eropa Membuat Manchester City bakal terkucil di kompetisi lokal Sanksi ini juga bisa membuat Josep Guardiola hengkang Juventus menjadi salah satu klub yang mungkin didamkan manajer berkepala pelontos ini Juventus butuh manajer berkualitas setelah kehadiran Maurizio Sarri tak mendapatkan respon yang baik dari fans Melatih klub Italia tentu menjadi tantangan baru bagi Guardiola Dia pun tidak asing dengan Serie A karena pernah bermain di Bresia Dia juga dipastikan bakal tertantang untuk regular setelah sukses di Spanyol, Jerman, dan juga Inggris Kevin De Bruyne mungkin tinggalkan Manchester City Kevin De Bruyne disebut bakal mempertimbangkan masa depannya di Manchester City Menyusul adanya sanksi dua tahun larangan berpartisipasi di Liga Champions Juara Liga Premier Inggris tersebut dilarang mengikuti Liga Champions sampai musim 2021-2022 Setelah dinyatakan UEFA melanggar regulasi finansial fair play City telah mengkonfirmasi akan melakukan banding terhadap sanksi tersebut Dan itu artinya mereka harus menunggu sampai putusan akhir dikeluarkan oleh pengadilan arbitrasi olahraga Menurut The Sun, jika City dipastikan melewatkan dua edisi Liga Champions Maka De Bruyne akan mempertimbangkan nasibnya di Etihad Stadium Gelandang Internasional Belgia itu merupakan pemainan dalam Pep Guardiola Dan kembali bersinar musim 2019-2020 ini Mengemas tujuh gol dan delapan asis dari 31 penampilan di semua kompetisi De Bruyne yang berumur 28 tahun sejauh ini masih terikat kontrak bersama City Hingga musim 2022-2023 Sadio Mane cetak gol ke-100 di Tanah Inggris Liverpool mengalahkan Norwich 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-26 Sadio Mane mencetak gol tunggal sekaligus sudah 100 gol di Tanah Inggris Dilansir dari Sky Sport, satu gol yang dicetak Sadio Mane dalam laga tersebut menjadi gol yang spesial Sebab kini dirinya sudah mencatat 100 gol di seluruh kompetisi di Inggris Sadio Mane tercatat mencetak 75 gol bersama Liverpool dan 25 gol bersama Southampton Haaland jadi pemain terbaik Bundesliga di Januari Cuma tampil 59 menit, Erling Haaland berhasil mendapat kelar pemain terbaik Liga Jerman di bulan Januari Situs Bundesliga mencatat sebelumnya tak ada satupun yang pernah mencetak 5 gol dalam waktu secepat itu Sejak menjalani debut di Bundesliga Inilah faktor yang membuat Haaland terpilih menjadi pemain terbaik di bulan Januari Haaland sejauh ini telah mencetak 8 gol dari 5 laga perdanaannya di Liga Jerman Manchester United bakal usir Paul Pogba sebelum Euro 2020 Manchester United sudah memutuskan untuk tidak menahan Paul Pogba lebih lama lagi Bahkan setan merah disebut akan menaikkan transfer Paul Pogba terjadi sebelum digelarnya Euro 2020 Sejak September 2019 lalu, Paul Pogba hanya memainkan 4 laga untuk Manchester United di semua kompetisi Dia mengalami beberapa cedera secara beruntun Kontribusinya untuk tim menjadi sangat minim Kondisi tersebut, menurut The Mirror, membuat Manchester United hendak mengusir Paul Pogba dari Old Trafford secepatnya Bahkan demi melancarkan misi melepas Paul Pogba, United siap memberikan diskon besar Jika di awal musim harganya 150 juta pound sterling, maka kini harga jual Paul Pogba hanya 83 juta pound sterling saja Keputusan Manchester United melepas Paul Pogba tidak semata didasari pada kondisi cedera sang pemain Ada juga faktor pemain pengganti yang sudah didapatkan United pada diri Bruno Fernandes Selain itu, United juga disebut dengan membidik ke ladang Aston Villa Jack Rallies United butuh uang hingga 80 juta pound sterling untuk membelinya Uang itu bisa didapat dengan menjual Paul Pogba pada akhir musim 2019-2020 ini Barcelona temui Inter Milan bahas transfer Lautaro Martinez Barcelona berharap bisa mendapat prioritas dalam negosiasi transfer Lautaro Martinez dengan melakukan kontak langsung dengan Inter Milan Menurut Sky Sport Italia, Barca lebih tertarik untuk bernegosiasi langsung dengan Inter dan bahkan tidak keberatan untuk membayar lebih dari klausur rilis sang pemain sebesar 111 juta euro Niat kampiun La Liga tersebut untuk mempercepat proses diskusi tak lepas dari sinyal ketertarikan klub-klub lain seperti Real Madrid dan Manchester United terhadap Martinez Pulau untuk mendapatkan striker Argentina berusia 22 tahun itu terbuka dengan adanya klausur rilis yang hanya berlaku untuk klub-klub di luar seri A meski hanya berlaku untuk jangka waktu terbatas pada musim panas mendatang Andriy Shevchenko diakini bakal jadi pelatih AC Milan berikutnya Pelatih timnas Ukraina Andriy Shevchenko terus dikaitkan dengan potensi kembali ke AC Milan klub yang pernah membesarkan namanya Pandit lokal Igor Sigani menyatakan koneksi bagus yang terjalin antara Shevchenko dan kubu Milan menguatkan prospek sang mantan striker untuk kembali ke San Siro sebagai pelatih kepala Kami tahu hubungan dekat Shevchenko dengan Direktur Milan Paolo Maldini ujarnya kepada jurnalis Mantan bintang Ukraina Yevhen Levchenko juga melihat besarnya peluang Shevchenko menukangi Rossoneri Saya tak dapat membayangkan Shevchenko menolak Milan Saya tahu bagian dari tim Italia akan ada jaminan dan investasi ekonomi yang luar biasa Saya yakin apabila ada penerimaan tawaran yang baik dia akan meninggalkan timnas setelah kejuaraan Eropa Ujar Levchenko Milan harus bermain ke level penuh Andri mendapatkan pengalaman untuk bekerja di klub besar Tandasnya Nah itulah tadi guys Kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs! Terima kasih telah menonton!